Intro Pemirsa Merto TV Lampung, saya Nur Jannah Selama 30 menit ke depan akan menemani Anda untuk mengupas tajuk Serta berita apa saja yang hits dan trending topik di multi-partform Lampung Post Saat ini sudah di bersama saya, Wandi Barboi Silakban, redaktur Lampung Post Namun sebelum kita lanjutkan berita tajuk kali ini, mari kita saksikan video editorial berikut ini Intro Obat kuat belanja daerah Musuh paling berbahaya dalam pengelolaan APBD ialah perilaku lamban penyerapan anggaran Tabiat buruk itu tidak memiliki satu pun dampak positif Penyerapan anggaran yang lelet justru memiliki imbas berentet Termasuk berakibat minimnya penyerapan tenaga kerja Melambatnya penurunan tingkat kemiskinan, bahkan penurunan konsumsi sektor rumah tangga Secara makro, ekonomi belanja pemerintah menjadi variabel penting roda perekonomian Terlebih di daerah Maka amat miris rasanya Manakala lambannya penyerapan anggaran belanja justru menjadi penyakit kronis saban tahun Hampir setiap tahun, lambannya penyerapan anggaran terjadi di berbagai lembaga pemerintah Uang yang ada dan bisa digunakan malah mengendap Perangai buruk mengelola anggaran itu tidak terkecuali terjadi akhir tahun lalu Presiden Jokowi dalam rakor investasi nasional 2022 Akhir November silam berang Oleh perilaku serapan belanja di daerah Presiden pun menegur kepala daerah yang menyianyiakan dana yang susah payah didapat Dana yang mestinya dipakai memacu ekonomi daerah malah mandek di rekening Pemda Kegusaran Presiden tentu berlandaskan data, bukan emosi belaka Merujuk data jumlah kas APBD tahun lalu di kisaran 220 triliun rupiah Pada akhir tahun ini jumlannya masih sekitar 278 triliun rupiah Tahun ini hingga November realisasi serapan APBD terendah tingkat provinsi Dibukukan Sulawesi Tengah yakni 44% Kalimantan Timur 49% Papua Barat 53% Bangka Blitung 54% Jambi 60% Merujuk analisa KemenQ dan Kementagri Di tengah rai terdapat 4 biang kerok belanja daerah lambat Pertama, kapasitas SDM tidak memadai mempercepat lelang Pencatatan administratif dan pengelolaan keuangan Kedua, kebiasaan menunda penagihan kontrak penyediaan barang dan jasa Ketiga, jajaran Pemda menunggu kepala daerah baru terpilih agar belanja sesuai janji kampanye Faktor keempat, syarat persetujuan legislatif membuat Pemda enggak memperbaiki APBD Dari keempat faktor, tiga diantaranya jelas dipengaruhi kepemimpinan kepala daerah Maka tidak keliru bila Mendagri menyoroti ketidakmampuan kepala daerah Dan tidak salah alamat pula jika Presiden Joko Widodo kerap menegur Bahkan menegur keras kepala daerah yang belanjanya lambat Meski persoalan kelambanan belanja daerah terpetakan Tidak berarti persoalan lantas tuntas Bak menemukan obat mujarab Pemerintah pusat nyatanya tetap tidak berdaya mengatasi persoalan serapan rendah Yang sudah menjadi penyakit kronis pengelolaan APBD Ancaman pengenaan sanksi sering dilontarkan Tetapi tidak ada realisasi penerapannya Alias hanya menjadi pepesan kosong Karena itu kita mendorong pemerintah pusat untuk lebih serius lagi Pada penerapan sanksi tegas menjerakan Ikhtiar perbaikan dapat dilakukan misalnya Dengan pembangkasan dana transfer daerah di tahun anggaran berikutnya Sanksi demikian ini diharapkan dapat menjadi obat kuat Terutama bagi Pemda yang mengalami lemah syahwat Menyerap anggaran di awal hingga pertengahan tahun Namun demikian tidak semua Pemda lunglai membelanjakan APBD Pemerintah Provinsi Lampung misalnya berhasil mencapai serapan belanja daerah Hingga 95,01% Dengan performa ini Pemprov Lampung bahkan masuk 3 besar Pemprov Dengan serapan belanja daerah tertinggi Capaian ini tentu tidak lepas dari kerja keras Gubernur Arinal Junaidi Beserta jajarannya mengelola anggaran Kita tentu mengapresiasi raihan prestasi Pemprov Lampung tersebut Lebih penting lagi raihan ini semestinya dapat menginspirasi 15 Pemda Kabupaten Kota di Bumi Ruwa Jurai Dalam pengelolaan anggaran daerah masing-masing Kini mereka tidak perlu studi banding jauh-jauh dalam hal ikhwal belajar mengelola anggaran efektif Cukuplah mereka berkaca dan belajar dari Pemprov Lampung Jangan lagi ada kebiasaan menuntaskan belanja daerah di penghujung tahun Jangan biarkan pula dana APBD mangkrak Dan mengendap akibat ketidakbecusan kepala daerah Apalagi yang disengaja mendulang rente bunga bank Hanya untuk keuntungan pribadi atau golongan APBD semestinya lekas digunakan untuk kepentingan pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat Baik, Bang Barboy, apa yang menjadi sorotan tajuk Lampung Post kali ini? Ya, tajuk Lampung Post kali ini menyoroti soal obat kuat belanja daerah Kita ketahui bahwa dalam pengelolaan APBD itu Yang menjadi persoalan adalah kelambanan dalam penyerapan anggaran Jadi itu perlu kita bahas Kita persoalkan kenapa penyerapan anggaran ini menjadi lamban Oleh sebab itu mungkin diperlukan beberapa tips dan trik Dalam bahasa yang digunakan Lampung Post Obat kuat Jadi agar belanja daerah ini bisa terserap dengan baik Mungkin dibutuhkan semacam obat kuat Iya, betul Seberapa penting Bang Boy sampai Lampung Post menyoroti hal itu? Ya, karena seperti kita tahu ya Mbak ya Bahwa penyerapan anggaran ini Begitu lamban ya Itu dari tahun ke tahun itu Hampir bisa dipastikan Pasti ada saja kendala Ada saja hambatan dalam penyerapan anggaran ini Sehingga Tentu saja itu Lampung Post menyoroti hal itu Kenapa hal itu terus berulang? Itu sebabnya tajuk Lampung Post benar-benar merasakan Perlu untuk mendorong dan mencari solusi dari lambannya penyerapan anggaran Harapannya dengan kita terus mendorong Serapan anggaran itu bisa memaksimalkan pemerintah daerah Untuk menyerapan anggaran tersebut ya Bang Boy? Iya, benar sekali Jadi memang Presiden juga sudah beberapa kali menyoroti hal itu ya Mbak ya Bagaimana Kenapa kepala daerah-kepala daerah itu Secara umum di Indonesia ya Kepala daerah di Indonesia Itu kok lamban sekali dalam penyerapan anggaran Itu sebabnya Itu diharapkan bisa berubah Makanya kita angkat Pemirsa Metro TV Lampung Jangan kemana-mana Kami akan kembali sesaat lagi Tetaplah bersama kami Terima kasih